Kitab Ulangan Pasal 20 Hukum Perang Apabila kamu pergi berperang dan melihat di hadapanmu sejumlah besar kuda dan kereta, yaitu pasukan musuh yang jauh lebih besar daripada pasukanmu, janganlah kamu takut. Tuhan Allahmu, Allah yang telah membawa kamu keluar dari Mesir, akan menyertai kamu. Sebelum kamu mulai bertempur, seorang imam akan berdiri di hadapan bala tentara Israel dan berkata, Dengarkanlah aku, hai kamu sekalian orang Israel, janganlah kamu takut pada waktu kamu keluar untuk bertempur pada hari ini, karena Tuhan Allahmu akan menyertai kamu. Ia akan berperang melawan musuh-musuhmu dan ia akan memberikan kemenangan kepadamu. Lalu para pemimpin pasukan harus berbicara kepada seluruh bala tentara Israel begini, Adakah seseorang di antara kamu yang baru saja mendirikan rumah tetapi belum menempatinya? Kalau ada, pulanglah, karena kamu mungkin gugur dalam pertempuran dan orang lain yang akan menempati rumahmu. Adakah yang baru menanami kebun anggur tetapi belum menikmati buah anggurnya? Kalau ada, pulanglah, karena kamu mungkin gugur dalam pertempuran dan orang lain yang akan menikmati buahnya. Adakah yang baru saja bertunangan? Kalau ada, pulanglah dan menikahlah, karena kamu mungkin gugur dalam pertempuran dan orang lain akan memperistri tunanganmu. Dan yang terakhir, adakah yang takut? Jika kamu takut, pulanglah sebelum kamu membuat saudara-saudaramu yang lain juga takut. Apabila para pemimpin pasukan sudah berkata demikian kepada anak buah mereka, maka mereka akan mengumumkan nama-nama para kepala pasukan. Sebelum kamu memerangi sebuah kota, terlebih dahulu tawarkanlah perdamaian. Jika kota itu menerima tawaranmu dan membukakan pintu gerbangnya untuk kamu, maka segenap penduduk kota itu harus menjadi hambamu. Tetapi jika kota itu menolak dan tidak mau berdamai, maka kota itu harus kamu kepung. Setelah Tuhan Allahmu menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu, bunuhlah semua laki-laki di kota itu. Tetapi semua wanita, anak-anak, ternak, dan segala harta benda mereka boleh kamu ambil sebagai rampasan. Perintah ini berlaku hanya bagi kota-kota yang jauh dan tidak berlaku bagi kota-kota di negeri perjanjian itu sendiri. Di kota-kota di negeri perjanjian, janganlah kamu menyayangkan nyawa satu orang pun. Tumpaslah setiap makhluk bernyawa yang ada di dalamnya. Tumpaslah semua orang Hed, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus sebagaimana diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksud perintah ini ialah supaya kamu jangan terbujuk oleh orang-orang di negeri itu sehingga kamu berdosa terhadap Tuhan Allahmu dengan menyembah berhala dan mengikuti adat kebiasaan mereka yang menjijikan. Apabila kamu mengepung sebuah kota, kamu boleh makan buah apa saja yang kamu ingin, tetapi pohon-pohonnya jangan kamu tebang. Pohon-pohon itu bukan musuh yang harus kamu binasakan, tetapi pohon-pohon yang bukan pohon buah-buahan boleh kamu tebang. Manfaatkan pohon-pohon itu sebagai alat untuk merebut kota itu. Terima kasih telah menonton!